ya ini di depan udah ada empat holder yang ini punya Roland ini nah ini punya Roland ini punya graptek dan ini punya jingka satu lagi ini punya jingka juga ini holder mata pisau sebenarnya sistem kerjaannya semua sama dia untuk fungsinya untuk menahan untuk rumah mata pisau ini ya ini kalau di jingka ini pennya kita tekan ini mata pisaunya keluar seperti ini nah holder ini juga ada ada masanya dia rusak jadi kalau rusak biasanya dia nanti hasil cuttingnya enggak sempurna seperti itu walaupun ganti mata pisau baru kalau holdernya udah jelek udah oblak itu juga enggak bagus hasil katnya ini kalau untuk di holder punya jingka ini kita putar terus yang yang atas ini sampai dia lepas seperti ini ini jadi udah ada dua bagian seperti ini kalau kita lihat di sini ada bearing itu untuk tempat mata pisau jadi ini mata pisau dia diamnya di bearing sini itu ini kalau bearing ini udah rusak atau misalnya bearing ini kotor itu hasil-hasil potongnya akan berpengaruh kan jelek jadi kita cara ngeceknya ini mata pisau kita masukkan begini kita putar-putar ini putarannya gini masih enak atau enggak ini kalau putarannya begini masih masih terasa bagus berarti holdernya masih bagus ya tinggal kita kasih pelumas aja biar agak lebih apa namanya lancar lagi geraknya juga ini saya misalnya begini ini kita goyang-goyang begini kalau goyangnya masih seperti ini ini masih masih dalam toleransi ini kita masukkan total seperti ini masukkan full begini lalu kita goyang-goyang begini ini pastikan goyangnya enggak enggak terlalu over gitu ini kalau goyang cuma sedikit gitu masih masih oke kalau terlalu banyak goyangnya berarti udah udah oblak harus ganti holdernya untuk untuk yang yang punya jingkai ya Nah untuk yang ini juga sama bentuknya juga seperti itu ini kalau kita lepas Hai dalamnya seperti ini ini harusnya ada bearingnya disini bearing ini lepas jadi dia dibaliknya bearing itu ada ada per seperti ini dan ini ada magnetnya makanya si pisau bisa bisa nggak jatuh karena ada magnet ini ini magnet R baru bearing yang tadi itu masuk disini Hai jadi untuk yang punya jingkai ini baiknya seperti ini seperti ini atau yang ada lagi yang biru sama yang hitam itu jeruannya sama nah kemudian ini punya graptek yang lama itu dia bentuknya seperti ini dimasukin masukin pisau itu masih dari atas sini jadi ini dilepas dulu baru masukin ke sini atau pisaunya ini masih pakai ada pernya begini Hai baru dimasukin Hai ini kalau punya graptek juga dia sama ada bearingnya cuman bearingnya dia bedanya ada disini nah ini Hai piringnya disini Hai ini bearing dia menahan posisinya di nahan ujung ini Hai ujung pantatnya mata pisau itu jadi dia nahannya begini Hai ini pastikan bearing-bearing kondisinya masih oke kalau bearing-bearingnya udah udah jelek ya udah berarti waktunya ganti holder itu kalau punya graptek jadi tiga bagian yang satu dua tiga punya graptek yang lama nanti ada lagi graptek yang baru bentuknya hampir sama cuman dia nanti di sini udah ada pernya Hai dan ini punyanya rolan Hai ini punya rolan hampir sama kayak punya jinka tadi ya dia bearingnya ada disini dan dia mata pisaunya masuk di situ hai 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 kalau geraknya masih oke berarti masih bagus Hai kerasa kok kalau misalnya geraknya udah kayak agak nyangkut nyangkut sedikit atau kasar begitu hai 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 Oke sebentar sambil untuk yang graptek yang baru Hai nah ini kalau untuk yang holder graptek yang baru seperti ini Hai yang lama ini yang baru sama-sama bodinya sama-sama plastik Hai cian bedanya dia di sini mata pisau nya udah nggak nggak perlu dikasih per lagi karena di sini ini sudah ada pernya aneh bentuknya seperti ini Hai ini cara-cara untuk lepasnya kita bisa di sementara saya fokuskan ini ditekan Hai kan kebawah Hai kemudian dia ambil dicabut begitu untuk masukinnya lagi sama Hai masukinnya begini masukin Hai dan untuk disini yang ininya dia juga ada bearingnya juga Hai nah ini bentuknya begini Hai ini kalau bearing ini udah udah rusak udah kayak apa namanya Hai enggak lancar lagi geraknya gitu berarti ini holder harus ganti karena holder yang bearingnya udah rusak udah enggak lancar lagi geraknya itu ke pasti akan berpengaruh sama hasil potongnya gitu ya hasil potong bisa akan berantakan Hai ini kalau di holder ini tetap sama untuk ngetek nyetel keluaran mata pisau ini Hai ini semakin diputar kesana dia semakin keluar panjang Hai ini terbalik begini dia akan akan sedikit masuk Hai untuk holder holder yang ada nah selain itu juga untuk graptek ada lagi holder yang jenisnya custom seperti ini ini holder graptek Hai yang pisaunya pi pakai pisau Roland Hai nah seperti ini Hai ini fungsinya untuk potong kayak kertas-kertas yang tebel begitu kayak at karton seperti itu yang yang ingin di apa namanya di day day cut potong putus itu pakai ini bisa Hai nah kalau pakai yang ini kan body pisaunya kan tipis tuh kecil pokoknya gampang patah gampang tumpul nah kalau pakai ini dia mata pisaunya kan kalau Roland agak lebih besar seperti ini nah gini Hai di untuk potongnya itu bisa lebih kuat masih lebih lama itu Hai itu untuk Hai macem-macem holder yang ada di sini Hai ini saya ada ada holder lagi kayak punya Mimaki segala macem Mimaki mutoh atau yang lain-lain sama aja Jadi kalau untuk mau ngecek holder nya masih bagus atau enggak gitu walaupun diganti mata pisau kok mata pisau baru tapi ya hasil potongnya masih jelek untuk ngeceknya itu tadi caranya jadi cek bearing-bearingnya itu apakah masih gerak lancar atau enggak kalau udah udah jelek geraknya atau oblak seperti itu ya udah berarti Holdernya harus ganti Oke gitu aja yang perlu ditanyakan nanti boleh tanya di kolom komentar gitu aja ya terima kasih